Assalamualaikum and hello guys, welcome back to another episode of High Creative Studio. Hari ini kita punya sesuatu yang baru, karena kita akan bikin tutorial. Penasaran tutorialnya seperti apa? Don't go anywhere, let's do it! Oke guys, mari sekarang kita lakukan tutorialnya. Sebelum itu, buat kamu yang mau ikutan step by stepnya, kamu harus download dulu dua file ini. Yang pertama adalah file penyanyinya, yang kedua adalah file cahaya ya. Kedua file ini bisa kalian download di link yang sudah saya sisipkan di deskripsi. Berikut juga dengan font-fontnya ya. Semuanya insya Allah gratis, jadi bisa kamu undo. Untuk logo ini, kamu bisa pakai logo kamu sendiri aja ya. Dan untuk hasil jadinya, insya Allah kita akan bikin bentuk yang seperti ini. Jadi modal kita yang tadi cuma gambar penyanyi, sama gambar cahaya-cahaya, kita tambahin tulisan-tulisan sama beberapa bentuk ya. Yang jadi kayak ginilah insya Allah nanti. Oke, sekarang kita langsung aja ke Photoshop. Saya pakai Photoshop CC yang 2019 ya. Kita create new document. Pilih yang size A4. Oke. Nah, kita langsung aja ke layar background ini. Kita buka dulu gemboknya, lalu kita rename jadi BG. Nah, setelah itu, kita kasih efek gradient overlay. Ini udah ngikutin settingan efek yang tadi saya buat. Jadi, kita reset to default dulu. Sekarang, silahkan kalian ubah style-nya yang tadi-nya linear jadi radial. Lalu, kalian klik bagian gradient yang sini nih, yang warna putih. Kalian klik. Terus, di bawah sebelah kiri ini ada color stop. Kalian double-klik di situ. Ganti warnanya jadi warna coklat yang agak terang. Nah, mungkin ini. Terus, klik OK. Sekarang, double-klik color stop yang ada di sebelah kanan. Untuk yang ini, pilih warna coklat yang agak tua. Nah, kurang lebih kayak gini mungkin ya. Saya pilih-pilih dulu. Nah, kayak gini mungkin lah. Oke. Oke lagi. Dan oke lagi. Background awalnya sudah jadi. Jadi, sekarang kita tinggal buat efek sunburst-nya ya. Kita sekarang bikin dulu guide supaya kita tahu titik tengah. Klik menu view, terus klik new guide. Kita bikin vertical dulu. Position-nya 50%. Oke. Kita bikin satu lagi. Klik view, new guide. Sekarang yang horizontal. 50% juga. Nah, jadi kamu akan melihat garis bantu atau guide ya. Jadi, kita tahu titik tengahnya. Sekarang, silakan aktifkan pen tool. Lalu, klik di tengah sini. Kita perlu bikin shape yang agak ini ya. Gak keluar dari canvas-nya. Jadi, kita kecilin lembar kerjanya. Klik. Klik. Lalu, klik di titik awal. Nah, warnanya gak masalah untuk sekarang. Tapi, kita akan pakai free transform nih untuk bikin duplikasinya. Jadi, sekarang tekan CTRLT. Atau, kalau kamu mau dari menu juga bisa masuk menu edit. Terus, pilih free transform pad. Ya, CTRLT. Oke, lanjut. Ini ada titik tengah. Kalian klik dan drag. Ketengah sini nih. Oke. Setelah itu, kita atur berapa derajat nanti perpotongan yang lainnya ya. Saya pilih 15. Setelah itu, saya klik check license ini. Atau tekan enter dua kali ya. Oke. Untuk menduplikasi shape ini, silahkan tekan CTRL, shift, ALT, dan huruf T. Sebanyak mungkin, hingga bentuk shape-nya hepas ya. Oke. Setelah itu, kita rename nih. Nama layarnya bukan shape satu lagi, tapi jadi sunburst. Nah, gitu nulisnya ya. Oke. Layar sunburst ini juga kita kasih efek gradient overlay lagi. Dan pasti dia akan ngikutin gradient overlay yang tadi udah kita buat. Langsung aja klik OK. Nah. Oke, perbesar. Fit on screen CTRL 0 ya. Saya hilangkan guide-nya, CTRL H. Kalau mau munculin lagi juga CTRL H. Jadi ini background yang akan kita gunakan. Sekarang kita buka file penyanyinya. Kita masukin ke Photoshop. Tapi di tab baru ya. CTRL 0 lagi, supaya fit on screen. Untuk penyeleksian ini, saya pakai quick selection. Dan juga nanti ditambahin dengan magnetic lasso tool. Jadi untuk proses ini, saya akan fast forward ya. Supaya videonya nggak terlalu lama. Asad 5. Asad 5. Nah sepertinya penyeleksiannya sudah selesai Jadi kita akan masking si penyanyi ini Karena tadi yang saya seleksi adalah warna putihnya atau backgroundnya Jadi saya harus inverse penyeleksiannya Ada di menu select inverse Terus untuk bikin masking kita klik icon add mask yang ada di kanan sini ya Klik, oke Setelah itu kita duplikasi gambarnya ke dalam lembar kerja kita Klik kanan Duplicate layer Terus destinationnya pilih untitled 1 Karena belum kita ubah ya, belum kita save Nama layarnya kita ubah jadi penyanyi Gitu aja ya Penyanyi, oke Kita balik lagi ke lembar kerja kita Nah ini posisinya layar ada di belakang sunburst ya Sorry ada di bawah sunburst Kita klik dan drag, pindahin ke atas Nah Setelah itu kita pakai lagi free transform CTRL T Saya fit on screen dulu Terus kita resize nih Tekan tombol shift Supaya ngeresizenya simetris Iya Segini mungkin Kita puterin Kita rotasi Hop Tekan CTRL H Supaya kelihatan titik tengahnya Kita geser nih penyanyinya Supaya ada di tengah Dikit lah Kita resize lagi dikit Hop Iya Kurang lebih dikit Kayak tadi mungkin ya Hop Gitu CTRL 0 lagi Supaya kelihatan Dan kalau udah yakin Posisinya Double klik Atau klik checklist yang ada di atas Terus Kalau kalian mau Apa namanya Ini kan masih kelihatan putih-putih dikit ya Sebenernya nanti juga Ketutupan sih Tapi kalau mau ngerubah Kalian bisa Klik sini nih Di thumbnail maskingnya layar penyanyi Klik kanan Terus pilih Select and mask Nah Ini saya gedein dulu Terus kita bisa Tambahin Value di radiusnya Tapi hati-hati Nanti jangan sampai Kabelnya juga ikut ke bawah ya Tuh Kalau value radiusnya Kita tambahin 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 Nanti yang putih-putih ini Akan hilang sedikit-sedikit Tapi kalau terlalu banyak Tuh Kayak gini hasilnya ya Jadi dikit aja lah Kalau untuk project ini Saya rasa di Tiga atau empat pun Cukup Perasanya Empat lah ya Oke Hup Ctrl lagi Ctrl Supaya hilang Guide-nya Sekarang kita kasih Efek untuk Layar penyanyi ini Klik Efek lagi Kita pakai Gradient overlay lagi Kita reset To default lagi Set Style-nya Kita pilih yang Linear Kita klik Di gradient yang putih ini Kita pilih preset Yang kelima ya Satu Dua Tiga Empat Lima Klik di preset ini Terus Kita ubah Transparency-nya Opacity-nya Di sini Kita ubah Jadi Nol Kelihatan Gambarnya Yang atas Itu gak ada Warnanya Sedangkan yang bawah Ada warnanya Tapi kita gak Nelihat warna Orangenya Sedangkan kita punya Warna orange Jadi Handle orange ini Kita tarik Kiri Sekitar Lima puluhan Nah ya Jadi kelihatan Ada warna biru Terus ada warna Orangenya Sedangkan bagian Kepalanya ini Dia jelas Gak ada warnanya Yap Kita klik Oke lagi Kita klik Oke lagi Terus Selanjutnya Kita kasih Efek Stroke ya Supaya Dia ada Outline Warna putihnya Nah ini Sudah ada Warna Apa ini Warna kuning Kita reset To default Dulu Pertama Kita ganti Positionnya Jangan Inside Tapi pilih Yang outside Terus Size Minusnya 20 Dan warnanya Kita pilih Warna putih Klik Oke Dan Oke lagi Sekarang kita Lihat Ada permasalahan Muncul Saat kita Telah memberikan Efeks Stroke ya Nah jadi Disini Kelihatan Gak begitu Smooth ya Harusnya kan Smooth Nah ini Penyelesaiannya Kita klik lagi Di thumbnail masking Layar penyanyi Klik kanan Select and mask Lagi Kayak tadi Tapi kita gak akan Merubah radius disini Yang kita rubah Adalah Smooth Dan juga Contrast Ya Lihat ya Udah ada perubahannya Ya Di Pantang ini aja Semuanya 100 Oke Untuk Layar penyanyi Saya rasa Cukup Sekarang Kita tinggal Tambahkan Efek Cahayanya Kita masukin Lagi File yang Efek cahaya Ini Langsung aja Ke Lembar kerja Kita Kita Rotasi 90 derajat Terus kita Resize Sebesar Lembar kerjanya Ini tekan ALT sama Save ya Supaya Menggedeinnya Ikutin titik tengah Kita double klik Terus Supaya Gambar Atau layar penyanyinya Keliatan Di layar Efek cahaya ini Oh ya Belum kita rename ya Rename dulu aja Efek Cahaya Layar efek Cahaya ini Kita tinggal Ganti Blend Mode nya Untuk ini Kita pilih Yang linear Dodge Oke Ini karena Si layar efek Cahaya ini Di atas Jadi Cahayanya Agak nutupin Si penyanyinya Ya Nah Kita tinggal Drag Bawah aja Oke Setelah itu Kita bikin Tulisan dulu aja ya Kita bikin Tulisan dulu Pakai Type Tool Nama kontesnya Nama kontesnya Singers Nah CTRLH Kita rubah Fontnya itu Saya pakai Advertising Script Namanya Oke Saya pakai CTRLT Supaya Ngegedeinnya Pas CTRLH Supaya kelihatan Tengah-tengah Ini kayaknya Layar penyanyinya Agak terlalu besar nih Saya kecilin Dikit ya Kayaknya Segini Oke Balik lagi Ke layar The Singers Kita ganti Warna Textnya Jadi Warna Orange ya Orange yang Agak terang Nah Itu Setelah itu Kita kasih Efek Stroke lagi Samain aja ya 20 Oke Satu lagi Efek yang kedua Kita pakai Pattern Overlay Seri 1 Default dulu Blend Mode nya Kita pilih Yang multiply Opacity nya Kurang lebih 20 Terus Pattern nya Yang kita Pakai Yang pertama Yang ini Nah Terus Scale nya Nah Segini mungkin Kalau Kalian Kelihatan Tinggal Tambahin Lagi Terserah Kalian lah ya Saya tambahin lah Jadi 35 Mungkin Oke Jadi ini Settingan nya Kita klik OK Text ini Kita simpen Di belakang Penyanyi Atau Di bawah Penyanyi Ya Nah Terus Kalau Dilihat nih Ini D nya Agak Kurang Enak Kelihatan Yang di Blok D nya Aja lah Iya Sekarang Ininya Hop Nah Ini Dikit tambahan Aja ya Terus kita Bikin Motoknya Di atas Satu Masih pakai Type tool Juga Tulisannya Sing with Your soul Ya Ini Warna Font nya Juga putih Terus Untuk Tipe font nya Kita pakai Bianca Script Nah Oke Saya pindahin Pakai free transform Oke Terus Kita kasih Efek stroke Juga Supaya Kelihatan Agak tebal Karena Bianca script Ini agak kecil Ya Nah Segitu Cukuplah Lima Sing with your soul Kita baca kan Oke Setelah itu Kita coba Bikin Kotak nya ya Efek kotak Nanti disini kan Kita pakai Rectangle tool Kita coba Bikin Fill nya Kita kosongkan Kita kasih None Terus Outline nya Kita Pakai Warna Yang terakhir Kita pakai Aja Yang atas Ini tadi kan Terus Value nya Kita Coba 90 Pixel lah Cukup Kayaknya Oke Setelah itu Pakai lagi Free transform Kita posisikan Supaya Kotak nya Ada di Tengah Kalau kurang Besar Silahkan Di Perbesar Ini saya Mau perbesar Juga Sekitu Kurang Lebih Ya Terus Kotak Ini kita Juga Kasih Efek Pattern Overlay Ini saya Mau Polin Aja Scale nya Sampai Gede Ya Kalau Opacity nya Udah Cukuplah Segini Kita klik Oke Terus kita Mau bikin Seakan-akan Si kotaknya Ini Ada di Sebelah Atas Gitu Jadi Yang ini Di belakang Yang ini Di depan Gitu Kita Rubah dulu Namanya Bukan Dekat Satu Satu Tapi Kotak Bawah Nah Kita Duplikasi Tekan LT Klik Dan Drag Layarnya Ke atas Sekitar Rename Jadi Kotak Atas Yang Kotak Atas Ini Kita Akan Hapus Beberapa Bagiannya Jadi Kita Harus Rubah Dulu Karena Kalau Hapus Sekarang Belum Bisa Jadi Harus Dirubah Jadi Layar Nah Boleh Langsung Diklik Oke Ini Atau Kalian Bisa Klik Kanan Di Layarnya Terus Pilih Yang Restrace Layar Sekarang Baru Aktifin Eraser Tool Kalian Bisa Hapus Nah Jadi Kelihatan Yang Atas Ini Ada Di Belakang Dan Yang Depan Ini Yang Bawah Ini Ada Di Depan Untuk Kotak Terus Kita Bikin Text Lagi Disini Nah Saksikan Terus The Singer Blah 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 Ini Font Kita Pakai Century Gothic Iya Penuhin Loh Nah Ini Font Cari Sudah Sudah Warna Putih Jadi Lagi Tar Ubah Size Nya Sekitar 16 Nanti Kita Coba Dulu Aja Setelah Itu Kita Kasih Efek Saksikan lah ini dengan stroke lagi kita ganti warnanya jadi warna ini lah nah, tapi kayaknya putihnya juga kurang, jadi saya mau tambahin dulu yang putihnya sekitar 2 atau 3 ya, saya tambahin 3 ya, setambahin lagi stroke 1 lagi ini kebetulan sudah ada di bawah, saya hapus 2 jatuh ya nah, kita klik tanda plus yang ada disini nih, kita ubah yang bawah, yang baru kita klik colornya, kita cari warna yang kita inginkan nah, contoh ini bah nih maunya berapa contoh 18 atau 20 lagi oke udah gitu cukup lah kita pindahin lagi nah, udah sekarang kita tinggal bikin apa nyebutnya frame ya frame bagian bawahnya saya kecilin dulu terus pakai pendul lagi kita bikin satu siap dulu nanti kita duplikasi ya ops, ini ops, ini nah, kayak gitulah kurang lebih kita ganti warnanya jadi warna yang sama dengan frame atau dengan tulisan ya terus kita duplikasi pakai free transform terus kita flip kayaknya kurang gede nih saya push dulu nah, saya kalau mau ngedit pakai ini ya direct selection tool tinggal diubah aja sesuai dengan kemauan contoh sini udah oke kita duplikasi lagi CTRLT lagi di kanan flip horizontal yaudah lah mungkin kurang lebih gitu nah, kita satu ini dua shape ini shape 1 sama shape 1 copy di klik yang shape 1 tekan shift tahan klik shape 1 copy di kanan merge shapes namanya frame 1 kanan nanti ada dua ya nah frame 1 ini juga kita kasih efek efek pattern overlay ini dikecilin aja jangan seribu berapa ya terpat ratusan lah terus opacity nya juga kurangin jangan terlalu kelihatan ya 20-an nah 20-an ya udahlah segitu aja oh satu lagi kita kasih drop shadow ini saya restore dulu ya reset default ya biarin multiply ini use global lainnya kita ilangin checklistnya posisinya jadi minus 90 jadi supaya shadow nya ada di atas coba di 50 size nya spread nya kita kasih 10 aja distance nya 15 opacity nya kita kurangin sekitar 50 50 lah atau 35 mungkin oke kita klik ok nah ini frame 1 kita duplikasi satu lagi jadi frame 2 nah frame 2 ini harus lebih kecil dari frame 1 jadi kita pakai free transform kita kecilin 1 2 3 4 5 ya boleh dikecilin atau di pindah posisinya bawah ya boleh aja gak apa-apa dan yang bawah ini kita ganti warnanya supaya agak gelapan dikit nah contoh seginilah oke jadi kelihatan kayak apa namanya kayak 3D ya kalau saya boleh bilang 3D oke ini putihnya kelihatan kita geser atas dikit nah terus kita tinggal bikin text kanan kiri disini bikin text ya supported by nah ini posisi layarnya ada di belakang frame jadi gak kelihatan kita keatasin dulu iya nah ini century gothic kita pilih yang regular aja lah tambahin nah terus kita ubah ininya yep tapi kayaknya kurang tebel ya tebel yang mudah aja deh terus kita atur-atur posisinya supaya enak dilihat oke kita masukin logonya oke nah oke kita duplikasi ini yang supported by nya tekan alt klik dan drag ya ganti tulisannya jadi scan to register pindahin dikit dulu oke lah situ masukin lagi gambar satunya nah samain gedenya ya nah kurang lebih segitulah iya oke kurang kecil dikit iya sip terakhir kita bikin alamat website nya ini supported by nya kita duplikasi lagi ganti jadi ini contoh aja ya www dot the singers dot code dot id lah gak gak tau udah gak tau gak ya belum saya cek nah chip intentar bilikasi ONE armihis CTRLH lagi ini kalau tadi di contoh kita pake kotak tapi kalau gak pun ya gak apa apalah kalau mau pake kotak kayak kayak tadi ya caranya ya kalau enggak kita bisa langsung kasih efek aja lah drop shadow gitu distance nya gak usah kita tinggal spread nya gedein opacity nya kurangin boleh hmm oke lah jadi guys selesai sudah tutorial pertama ini semoga di hari-hari berikutnya saya bisa bikin tutorial lagi ya ya dan semoga ada manfaatnya lah buat kalian yaudah gitu aja guys untuk video kali ini terima kasih udah berkunjung ke high creative studios sampai jumpa di video selanjutnya saya Farin Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati